Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pajuk Youtube Bagi saya Marisha, hari ini kita akan mereview soal satu produk untuk Honda terbaru yaitu Honda WR-V Nah, aksesoris yang lagi Marisha bawa ini adalah aksesoris side mirror LED sequential Sebelum kita review nanti ke depannya gimana, Marisha mau kasih tau dulu apa sih si side mirror LED sequential ini Ini adalah pengganti lampu kaca spion alias lampu sen di kaca spion mobil dari Honda WR-V ini Jadi kalau misalnya kalian tahu, standarnya itu mobil lampu sennya itu hanya nyala kedap-kedip aja Tapi berkat aksesoris ini yang pastinya bakal bikin tampilan lampu kaca spion mobil Honda WR-V kalian itu makin keren dan juga makin sporty Karena motifnya itu running atau berjalan Nah, sebelum kita masuk ke produknya, Marisha mau kasih tau dulu untuk packagingnya Kalian harus pastikan ada logo Oto Project disini Dan juga untuk nama produknya side mirror LED sequential dan juga ada gambar produknya disini Jadi pastikan kalau misalnya barang yang kalian beli itu adalah barang original dari Oto Project Nah, langsung aja yuk kita unboxing produknya seperti apa Jadi kalau dibuka ada tulisan low compromise on quality Habis itu kalau dibuka, nah ini dia nih Akan ada satu pasang lampu sequential Jadi sesimpel itu produknya Oke, ini juga udah dilapisi sama plastik jadi aman banget Produknya gak bakal kena barat-barat ataupun terbentur jadi super aman banget itu packagingnya Nah, ini dia sahabat Oto untuk si sequentialnya sendiri Kenapa sih simpel banget ya? Pastinya dia ini sudah mengikuti standar dari mobil Honda-nya Jadi dia itu tidak potong-potong kabel sama sekali ya Jadi sudah mengikuti bawaan kabel dari si Honda WR-V-nya Jadi, ya pastinya kalau misalnya sudah soket-soket, tidak potong-potong kabel Produk ini gak bakal merusak garansi mobil baru kalian Apalagi mobil baru ya sayang banget ya Kalau misalnya kalau sudah potong-potong kabel itu bahaya banget Dan juga pastinya bakal merusak garansi mobil Nah, ini dia produk dari LED sequentialnya Ada tulisan Dan di belakangnya ini kalian gak perlu khawatir ke belakang ketuker Karena ada tulisan R di sebelah sini Yaitu RIDE untuk kaca spion bagian kanan Dan yang ini ada tulisan L-nya Untuk kaca spion bagian kiri Dan gak ketinggalan pastikan ada emboss logo Oto Project-nya ya sahabat Oto Supaya make sure kalian itu dapat produk original dari Oto Project Nah, ini dia produknya Nah, kalian pasti bingung dong Gimana sih cari pasangnya? Langsung aja kita bakal kasih ke mekanik untuk dipasangin di mobil Honda WR-V-nya Let's go! Nah, buat sahabat Oto yang mau tau tutorial pemasangannya Langsung aja kita serahkan ke ahlinya nih Pak Mukli silahkan dipasang di mobil Honda WR-V-nya Oke, nanti kita bahwa ketemu lagi setelah produk ini terpasang di mobilnya Bye-bye! Hai sobat Oto Tadi kan Raisa sudah menyerahkan side mirror LED spensial Sekarang itulah saatnya memasang side mirror LED spensial ini Yang pertama kita buka covernya dulu ini Kita lepas dari sini Kita buka setengah saja jangan sampai terlepas di mobilnya Kita lepas Kita lepas setengah Kita tekan ya Nah, ini yang baru ya Mari kita pasang Ini sudah panelnya guys Tinggal pasang saja Sambil kunci gelap Nah, ini kita pasang kembali Sambil kunci gelap Sambil kunci gelap Nah ini dia sahabat tutorial yang mau tunjukin dulu Kalau misalnya kaca spion lampusannya itu belum diganti Atau bawaan standarnya si Honda WRT Bisa dilihat ya cuman kedap-kedip aja Dan dia itu sama-sama lampu Sandy Headlamp nya Jadi kedap-kedip doang Tapi untuk sebelah kirinya udah kita ganti nih Pakai LED Side Mirror Sequential-nya Auto Project Jadi dia desain lampunya itu menyalanya running atau berjalan Jadi gak kedap-kedip doang Dan juga kalian bisa ngeliat ya Ini tuh bener-bener on-fit size standar banget Jadi tidak kebesaran, tidak kekecilan Kalian bisa ngeliat ini rapi banget Dan juga seperti tadi saya inginkan Kalau misalnya itu sudah soket-soket tanpa potong-potong kabel Jadi aman banget kalau misalnya kalian pasang Apalagi kalau misalnya di mobil baru Karena kalau misalnya sudah soket-soket atau tidak potong-potong kabel Itu tuh tidak bakal merusak garansi mobil kalian Dan juga ini juga sudah bahannya Pastinya bakal awet di segala cuaca ekstrim Mau hujan, panas ini bakal awet banget Ini udah pastinya waterproof juga Dan tidak bakal mengganggu kelistrikan dari mobil kalian Bisa dilihat perbedaan tadi Kalau misalnya di sebelah Biasa banget Kedap-kedip-kedip doang Tapi kalau misalnya sudah sequential Apalagi kalau misalnya malam hari Pastinya ada tampilan sporty-nya Dan juga yang pastinya Stylis banget Nah ini dia LED side mirror sequential dari Auto Project Nah itu dia sahabat-sahabat review Dan juga tutorial dari produk LED side mirror sequential dari Auto Project Nah buat kalian yang mau dapetin produknya Kalian bisa langsung cek di toko variasi terdekat di kota kalian Karena produk Auto Project itu sudah tersebaran di toko variasi di seluruh Indonesia Dan juga kalau misalnya kalian di lokasinya ada di Jakarta Kalian bisa datang ke Auto Project Garage Lokasinya ada di Kost.Sperblok 8, Cengkaranya, Jakarta Barat Ataupun kalian bisa langsung cek aja di e-commerce kita Di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Ghibli Dan juga jangan lupa follow semua social media kita Ada di Instagram, TikTok, at Auto Project Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project Oke segitu aja video kali ini Semoga video kali ini membantu And thank you guys for watching See you in the next video Atau Project Bikin Mobil Auto Keren Bye